Salam sejahtera bagi Anda semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dirahmati oleh Tuhan Yang telah menikmati berkat-berkat dari Tuhan Pada hari ini marilah kita menaikkan syukur dihadapan Allah Dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firmannya dengan pokok bahasan Kerinduan semua orang memiliki hidup yang baik Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita yang akan kita pelajari pada saat ini Dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 Sampai dengan ayat yang ke-19 berkata kepada kita Berdoalah terus untuk kami Sebab kami yakin bahwa tinurani kami adalah baik Karena di dalam segala hal kami menginginkan kamu hidup yang baik Dan secara khusus aku menasihatkan kamu Agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu Saudara sekalian, kerinduan setiap pemaduan tetap hidup dalam kebersamaan Kita tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Kerinduan setiap umat manusia itu rindu Untuk bisa bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan Karena kita tahu saudara sekalian ketika kita terpisah Pasti kita memiliki kerinduan untuk kembali kepada saudara-saudara kita Dibaratkan kalau kita tahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalau kakak adik berpisah begitu jauh Pasti punya kerinduan Besok saya merindukan untuk bisa bersama-sama dengan kamu Sama seperti yang terungkap dalam kitab 1 Thessalonica Fasal yang kedua ayat yang ke-17 berkata kepada kita Tetapi kami saudara-saudara Yang seketika terpisah dari kamu Jauh di mata Tetapi tidak jauh di hati Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar Telah berusaha untuk datang menjenguh kamu Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Ini merupakan satu pembelajaran yang baik Kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan Sama seperti penulis kitab Ibrani yang mengatakan Dia rindu untuk kembali Rindu memiliki hidup yang baik Sama seperti ketika dia sudah hidup dalam kebersamaan Sehingga apa yang dilakukan sungguh indah Ketika mereka merindukan dalam kebersamaan itu Apa juga yang dirindukan oleh penulis kitab Ibrani ini Walaupun dia banyak tantangan Banyak rintangan Banyak tekanan Banyak perlawanan yang harus dihadapi Oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus Paulus mengatakan kepada Mahkamah agama Yang tertulis dalam kitab Kisah para rasul 23 Ayat yang pertama Dan yang kedua Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama Paulus berkata Hai saudara-saudaraku sampai kepada hari ini Aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah Tetapi imam besar Ananias Menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus Menampar memulut Paulus Nah saudara sekalian Hati nurani yang baik Kerinduan untuk kembali Bersama-sama Dengan saudara-saudara seiman Hidup dalam satu kasih Hidup dalam satu perjuangan Hidup penuh dengan kebahagiaan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin